Potensi sumber daya pertanian yang begitu besar dengan luas lahan pertanian di Kabupaten Banggai mencapai 24.000 hektare dan 90% masyarakatnya adalah petani. Namun sayangnya penggunaan air berlebihan seringkali menjadikan irigasi sebagai sumber konflik. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan mengakibatkan kesuburan tanah menurun. Langkahnya pupuk di pasaran membuat biaya operasional menjadi tinggi sehingga membuat agregat produksi pertanian tidak optimal. JOB Tomori mengambil langkah konkret melalui program pertanian ramah lingkungan berkelanjutan dengan mengadakan pelatihan teknis pertanian ramah lingkungan dan pendampingan kelompok tani yang berupaya untuk meningkatkan kapasitas petani dan menguatkan kelembagaan kelompok tani dalam upaya implementasi pertanian ramah lingkungan yang efektif dan efisien. Berbagai fasilitas sarana produksi dan infrastruktur pertanian diimplementasikan guna mendukung optimalisasi program seperti pembangunan rumah kompos untuk memproduksi pupuk secara mandiri, pembuatan saung tani, rumah burung hantu, perbaikan irigasi dan juga dukungan alat mesin pertanian bagi kelompok tani. Hasil dari pembuatan pupuk secara mandiri mampu membantu penurunan biaya produksi tani. Selain itu juga pola pertanian ramah lingkungan dengan metode tanam SRI organik mampu menghemat penggunaan air sehingga 50 persen. Dan penggunaan pupuk organik telah mampu membantu meningkatkan kesuburan tanah serta ke depannya areal persawahan dapat dikembangkan sebagai destinasi edwisata pertanian organik. Hal ini pun meningkatkan pendapatan petani hingga 57 persen dan menghasilkan ratusan petani unggul yang terlatih untuk mengimplementasikan metode SRI organik pada 51,2 hektare lahan sawah. Kini hasil kerja keras JOB Tomori bersama para petani dan lembaga lainnya terciptalah area pertanian yang ramah lingkungan dan modern untuk pesadepan masyarakat yang lebih baik. Terima kasih JOB Tomori.